Namo Sangyang Adibudaya Namo Buddhaya Renungan harian agama Buddha Menyelamatkan burung belibis Suatu kali pangeran Siddhartha berjalan-jalan di taman dengan Dewadatta, saudara sepupunya Dewadatta yang membawa busur dan anak panah melihat serombongan burung belibis terbang Dewadatta membidikan anak panahnya Seekor belibis terkena dan terjatuh ke tanah Pangeran Siddhartha bergegas menghampiri belibis yang teluka itu Dengan penuh kasih sayang, diobatinya luka pada sayap belibis dengan daun-daun yang diremas Dewadatta meminta belibis itu Pangeran Siddhartha tidak mau memberikannya Menurut pangeran Siddhartha, bila belibis itu mati, maka ia menjadi milik Dewadatta Tetapi karena belibis itu masih hidup, maka ia menjadi milik dari orang yang menyelamatkan hidupnya Akhirnya keduanya pergi ke Dewan para bijaksana untuk mendapat keputusan Dewan memutuskan bahwa hidup adalah milik dari orang yang mencoba menyelamatkannya Dan bukan milik yang mencoba menghancurkannya Dengan demikian, maka belibis itu adalah milik Pangeran Siddhartha Yang menyelamatkan hidupnya Setelah sembuh, belibis itu dilepas kembali oleh Pangeran Siddhartha Demikianlah kasih sayang Pangeran Siddhartha terhadap sesama makhluk hidup Sadu, sadu, sadu